Lalu kemudian sikap dan kecenderungan para pelaksanaan, apakah mereka misalkan memiliki sikap kecenderungan yang kondusif, semangatnya, responsifnya, dan sebagainya, sehingga kemudian kebijakan itu bisa diimplementasikan. Tapi kalau tidak, berarti itu ada masalah. Misalkan banyak pegawai atau petugas pelaksanaan, biasanya Satpol PP ya, itu tidak memiliki misalkan komitmen, tidak memiliki semangat, sikapnya kadang-kadang bahkan menolak misalkan kalau ada rencana pembongkaran, bangun-bangunan yang tidak sesuai dengan IMB. Nah, jadi seperti itu. Jadi bias permasalahan yang anda angkat di latar belakang penelitian, karena itu base-nya dari judul yang ini, padahal di model konsep dual kamu munculkan ini. Ini sudah benar di modelnya, kalau ini sudah oke, tentu nanti berarti judulnya harus disesuaikan. Nah, latar belakang juga harus disesuaikan. Lalu kemudian pertanyaan penelitian juga harus disesuaikan. Ya, itu. Kecuali kalau tetap pada judul itu, berarti ini harus dirubah. Ya, model konsep dualnya. Nah, itu nanti tinggal didiskusikan ya. Berarti ini masih sebelum ada kesepakatan, mana yang akan dijadikan sebagai tema penelitian. Ya, atau kalau tema penelitian sudah oke, berarti model yang harus disesuaikan. Ya, oke. Jadi itu yang perlu di... Coba penelitian apa? Nah, tentu ini kalau misalkan implementasi kebijakan, berarti penelitian terdahulunya apa? Saya masukin di... Penelitian terdahulunya ada nggak dimunculkan? Di... Di slide. Di slide-nya nggak ada, Pak. Di proposal. Nggak ada ya? 35, tapi nasional semua, Pak. Nasional. Salah satunya jurnal ya. Tapi harus rela, Pak. Dengan judul penelitian. Jadi, mohon izin, Pak. Mohon izin, Pak. Ya, ya. Gimana? Ini kan masuk ke Satpol PP itu kan baru 2018, Pak. Kita mulainya itu 2018, 2019. Jadi... Apanya yang masuk ke Satpol PP kamu-nya? Enggak, pelaksanaan ini, Pak. Gabung atau apa? Pelaksanaan kegiatan bongkar. Bongkar paksa? Iya. Oh, jadi merupakan baru-baru, Pak. Menjadi tugasnya itu, bongkar paksa itu baru dimasukkan ke Satpol PP baru 2018. Benar, Pak. Sebelumnya kan di P2B atau Cita Tata, Pak. Jadi... Oh, oke. Ya, itu nggak masalah itu, ya kan? Jadi, kita cuma melaksanakan rekomendasi yang diberikan ke Binsi Tata, Pak. Jadi, misalkan ada bangunan, oh, yang melanggar ini, ini, ini aja. Iya, gitu. Jadi, kita mencukar yang diberikan. Hmm... Oke, terus. Oke, lanjut. Jadi, ya, ini kita sudah dimasuk ke... Nah, ini Bu Zakyah mungkin bisa ini aja, langsung misalkan titup di sini terkait dengan itu, ya Pak, judulnya. Nah, apa, terus lalu kemudian modal konseptualnya implementasi kebijakan mungkin bisa di... Iya, oke. Ya, baik. Terima kasih, Pak Dedi. Jadi, ada dua kemungkinan, gitu. Apakah akan mengambil... Apakah akan fokus pada analisis pelaksanaan, bongkar paksanya, gitu ya. Atau fokus kepada bagaimana implementasi kebijakannya. Iya, itu. Nah, kalau... Kalau misalnya mau mengambil... Kalau misalnya mau concern mengambil untuk yang implementasi kebijakan, maka itu pasti akan banyak berubah sebenarnya Mas Margo. Jadi, di awal, di latar belakang itu pasti nanti akan banyak bicara tentang kebijakan, gitu ya. Banyak bicara tentang kebijakan, perjalanan kebijakan. Nah, kalau saran dari saya, mungkin tetap saja seperti di judul, gitu ya, analisis pelaksanaannya. Nah, tapi nanti mungkin untuk model konsepsualnya atau perangkat pikir penelitiannya, ini nanti kita sesuaikan, gitu ya. Jadi, nanti itu bukan implementasi kebijakan. Jadi, nanti kebijakan. Itu pergub, ya, Mas Margo, ya? Iya, pergub. Akurannya pergub, ya? Iya, jadi kita... Patokannya pergub 2019 tentang organisasi sujin kitata, bahwa kitata melimpahkan... Berarti nanti pergub itu hanya sebagai, apa namanya, acuan, jadi, ya. Iya, dasarnya. Oke, jadi mungkin nanti, ya, jadi mungkin nanti...